Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue si Rizal Gaming Kali ini kita akan mencoba bermain game Lazaret Yang dimana game ini adalah sebuah cerita seorang klu penyelamat Untuk menaiki perahu yang telah lama hilang di samudera Atlantis Dan gue ini akan mencoba investigasi apa yang sebenarnya terjadi di perahu ini Ayo teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam video game-nya Dan by the way, game ini masih versi demo-nya Belum full version, jadi kalau kalian mau coba, kalian download saja teman-teman Empat tahun yang lalu, kapal ini bernama MTS Endure Disapper Telah lama hilang di samudera Atlantis Dan beberapa hari ini terdengar kabar itu muncul kembali Beberapa member kita mencoba untuk investigasi Karena telah kehilangan kontak Dengan kondisi cuaca yang buruk Gue ini orang satu-satunya yang berhasil menaiki kapal ini Gue ditugaskan untuk mengecek di bagian deks bawah kapal ini Karena disitulah ada kejadian yang aneh Jadi langsung aja teman-teman Kita mencoba mencelajahi deks di bawah ini Gue sudah ada di bawah nih ya teman-teman Kalau menurut kalian Kalau kondisi begini, lebih baik kalian pulang aja Atau kalian wajib menyelidiki sendiri tanpa ada kru-kru yang lain Kalau gue pribadi, gue akan pulang teman-teman Karena udah jelas kalau kapal telah lama hilang dan dia muncul kembali Tandanya itu tidak ada yang benar Dan tidak ada yang Apa ya? Tidak ada yang hidup sih Melainkan pasti udah banyak banget kejadian-kejadian aneh Wah gak tau sih Coba ya kita jelajahi terlebih dahulu teman-teman Ini kapal Dan kita melihat disana ada salah satu orang patung Dan dia tidak bergerak sama sekali Sepertinya Rizal akan coba untuk menuju ke arah sana teman-teman Satu-satunya jalan Gue akan lewat sini Ruangan Hening Hanya terdengar suara rantai-rantai gemuruh-gemerinci Yang mendandakan gue ini ada di kapal Ada locker Dan gue harus menemukan 4 angka untuk membuka locker ini Ya Game ini biasanya emang identik dengan beberapa puzzle ya Berarti gue akan coba menelusuri lagi kapal arah sini Wah ini lift tersangkut oleh box ini Dan gue gak bisa masuk ke dalam sana teman-teman Gelap Tidak bisa melihat apa-apa Gak ada orang sama sekali apa ya disini Aku sendirian loh disini Ada ruang bawah Dan gue masih di bagian atas Ada pintu Bisa kita buka Tidak bisa terkunci Baiklah kalau begitu Rizal mau tidak mau harus pergi ke bawah Semoga sih di bawah kita bisa menemukan kru yang masih selamat ya Jadi setidaknya gue tidak sendirian di kapal ini Oke Permisi Anybody here Saya butuh teman Tidak ada teman sama sekali disini Siapa ini Apakah dia masih hidup Tidak teman-teman Dia patung Dan dia berubah Menjadi Orang warna putih Tapi di tubuh-tubuhnya itu Ada beberapa Karang Menyerupai Mata Saya gak tau nih Apa yang terjadi kepada orang itu Coba kita telusuri lagi ya teman-teman Siapa tau di depan kita ini Akan mendapatkan Sebuah Klu Dan gue bisa tau Apa yang terjadi Setelah gue mendobrak Lampu ini pada hidup semua Siapa yang telah melakukan itu Eh Ada yang muncul Oh enggak Itu hanya halusinasi aku saja Pintu ini terhalang oleh Kayu Sepertinya gue harus Mencari Crowbar Ini apa ini Orang mati Dan ada orang yang menarik Mayat itu Siapa itu Siapa yang telah melakukan itu Oh oh Beberapa kru bener-bener mati guys Dia Tidak memiliki daging lagi Seperti disedot loh teman-teman Auranya Tempat Tempat apa Bersembunyi Oh oh Kalau ada tanda Bersembunyi Seperti ini Menandakan Gue bakal dikejar Oleh beberapa monster Tapi Semoga Versi demo ini Masih belum bisa terjadi Ya teman-teman Ada sebuah kertas Ada tulisan 1947 Atau mungkin Ini adalah kode Untuk membuka locker tadi Coba ya Kita hafalkan 1947 1947 teman-teman Ini ada pintu keluar Dan gue Belum bisa pergi kesana Aduh Ini apa ya Coba deh Kayaknya kita buka ya Wah Oke Hanya patung saja Saya tidak begitu takut Meskipun sedikit teriak ya teman-teman 1947 1-9-47 Ingatin ya 1-9-47 Semoga sih Rizal Tidak lupa ya Pas sampai tujuan Oke kita naik ke atas lagi Dan locker itu Berada di sebelah kanan Atau sebelah kiri ya Oke sebelah kanan Oh 1-9-47 1-9-47 Nice Untung aku masih ingat Ah Ini Archon Relic Nice Kayaknya ini akan kita letakkan di bawah sana deh Karena tadi kan ada satu yang bentuknya sama Dan dia itu masih berat sebelah kanan Dan kayaknya aku akan pasang itu di sebelah kirinya ya teman-teman Kita coba ya Let's go Kita balik lagi Untuk sampai sekarang masih belum terjadi apa-apa Jadi masih aman sih Let's go Oh Hey Itu teman kita Oke Sepertinya dia menunjukkan Arah jalan Kemana dia pergi Ah Apa dia Apa dia yang hidup tadi Kayaknya tidak sih Kalau yang kita lihat tadi warna putihnya masih terang Tapi kalau yang ini Warna putihnya udah tercampur warna hitam Gak mungkin Berarti kita coba cari dia ya teman-teman Siapa tau dia bisa mengantarkan kita Menuju tempat yang aman Sebentar Gue akan coba untuk pasang terlebih dahulu di sebelah situ Tapi kok dia hilang Kemana ya Atau dia Atau mungkin dia teman-teman yang mengantui tadi Hey Kamu bukan Kayaknya enggak sih Wah gak tau deh Nanti aja kita cari tau Kita pasang terlebih dahulu Nice Sudah terbuka Kita lihat Kita ada di tengah laut Dan itu apa itu Hei Apa itu Di bawah Air itu sepertinya ada sesuatu Oh 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 hanya lampu saja Aman Itu siapa ya Oke Kemungkinan itu hanya Ikan saja teman-teman Bukan makhluk atau monster Itu siapa Oh itu dia nih Orang yang tadi Yang kita lihat pediri ya Tapi Dia kemana Dia kemana guys Teman Brother Brother Jangan membuat aku takut Kemana dia pergi Bayangan itu mengarahkan aku kesini Oh Guys Ini sepertinya yang kita lihat dari arah sana deh Dan kita ini sudah dari bawah Dan sepertinya dia Memegang sesuatu Coba kita lihat ya Oh Kunci 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 Sebentar Kunci ini kita gunakan Untuk apa ya Atau mungkin Kunci ini Bukan Buat pintu yang di atas itu loh Ada satu pintu terkunci guys Kemungkinan kita akan coba Buka pintu itu Dan disini kita Ada perintah Shift itu untuk lari Wow Jangan bilang Ini momen kita akan digejar oleh Makhluk astral I don't know Semoga sih Jangan terjadi ya Teman-teman Ini masih awal Masalahnya ini masih awal Oke Guys Kita coba pergi ke arah atas ya Karena kita sudah mendapatkan Kunci Siapa tau Gue bisa buka kunci itu Wah Kegit Hello Brother Temanku Siapapun disana Siapa yang telah menutup pintu ini Tolong Jangan bermain-main sama aku Serem gak sih Oh oh Brother Kenapa Bisa bantu aku Dia kesakitan Dia kesakitan teman-teman Dia kesakitan Seperti merintih Kesakitan Gak tau Apa yang terjadi Kepadamu Hey Kok aku takut ya teman-teman Apakah aku harus samperin dia Oke lah Kita coba ya Samperin ya Halo Oh oh Menghilang dia Menghilang Gak tau dia pergi kemana Ya sudah Kalau begitu Kita pergi ke atas aja Kita fokus untuk membuka Pintu yang terkunci ya Dan Kalau gak salah Pintu ini nih Let's go Oh my god man Kita udah bertemu dengan Patung warna putih Dan sekarang kita bisa melihat juga Ada salah satu orang yang sedang berhenti kesakitan Gak tau deh Itu apa ya Ini tempat apa Oke Sepertinya cukup sampai sini aja Ini ruangan kabin Oh oh Ini orang yang kita lihat yang tadi ya teman-teman Apakah dia akan hidup Halo Kayaknya gak sih Dia udah meninggoy Dan semua patungnya itu sama ya teman-teman Di arah Bagian punggungnya itu Terdapat beberapa karang Menyerupai mata Saya gak tau sih Monster apa yang telah menyerang dia Coba deh Kita cari tau ya Itu itu apa itu Itu apa Permisi Gak ada jump scare lagi kan Jujur aku takut banget sih Jump scare lagi tuh udah Bikin aku parno teman-teman Oke Mungkin satu-satunya jalan Kita pergi kesini Pintu Terkunci semua Ini pintu Tapi ada Semacam simbol ya Gak tau deh Kayaknya kita gak bisa lewat sini guys Wah Mati Kenapa nih Aku butuh cahaya Aku butuh cahaya Terima kasih Cahaya ini Setidaknya Berguna Tapi Kamu mengagetkan aku Ini nih Crowbar guys Gue dapet crowbar nih Berarti Gue bisa membuka Pintu yang terhalang oleh kayu itu ya Baiklah kalau begitu Aku akan pergi ke atas lagi Dan semoga sih Dia tidak bangun Aman Ya aman teman-temanku Baiklah kalau begitu Permisi ya Terima kasih crowbar nya Nanti aku akan balikkan lagi Itu siapa itu Kok aku melihat ada yang Menyintip Halo Brother Oh iya Hey Hey Tunggu Tunggu Loh 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 Gue lihat Dia mengintip Di Sisi sebelah sini Tapi yang kalau kita lihat Teman-teman Ini gak masuk akal sih Kalau dia berdiri disini Dia pasti akan terjatuh Kecuali Dia muncul dari atas Tapi gak mungkin sih Kepala dia disini Oh Oke Lupakanlah teman-teman Kita fokus aja Untuk cari pintu itu ya Kita lupakan Dengan orang yang menoleh tadi Kok semakin lama Semakin serem Padahal aku baik loh Kenapa dia takut Aduh Gak tau deh Oke Kita ke bawah Kalau kalian berada Di sisi sebelah sini guys Apa yang kalian lakukan Pertama Kabur Atau kalian pasrah Kalau aku disini Jujur aku pasti kabur sih Entah mungkin Bakal lompat ke bawah Air Atau mungkin Aku akan Ya Cari jalan keluar deh Setidaknya Gue gak mau lagi Kapal ini Meskipun Bos gue menyuruh Gue gak akan mau sih Horor banget Dalam sini Dalam sini tidak ada apa-apa Ada buku Dan mungkin kalian baca aja sendiri guys Ini adalah salah satu evaluasi Apa yang terjadi di perahu ini Dan by the way Karena bahasa Inggris aku tidak lancar Jadi Kalian terjemahkan sendiri ya Maaf ya Oke Kita bisa Wishtel Bersiul Dan ada yang merespon Dari sebelah kanan gue Siapa? Apakah temen gue? Atau mungkin Wah Gak tau deh Tapi disini gue mendapatkan Sebuah flashlight Bisa gunakan Untuk melihat apa nih guys Gue pergi kemana? Disini Bisa kita gunakan gak? Bentar ya Oh disini gak ada Apa mungkin kita gunakan Di tempat ruangan yang gelap tadi ya? Kita coba Karena kan Tadi ada beberapa ruangan yang gelap Kemungkinan gue akan Coba menerangi Menggunakan flashlight ini Bentar Kita coba bersiul lagi Oke Suara itu Berasal dari bawah Atau mungkin Di ruangan ini temen-temen Coba ya Kita pergi ke situ terlebih dahulu Aku takutnya dia Emang berasal dari sini guys Bentar Kita coba lagi Nah iya Dari bawah itu berasal suaranya Oh oh Semakin lama Semakin seram Kita gunakan flashlight kita Nah Temen-temen Untuk kali ini Terang Jadi kita tidak perlu Takut dengan kegelapan Dan ternyata Disini ada 4 kru Yang sudah meninggoy Dan posisinya Sama ya temen-temen Dia terkena Beberapa karan Di bagian kanan Lengan Dan kaki Semua sama Tuh Lihat ya guys Gue gak tau Sebenernya monster apa Yang telah Menyerang dia Oh ini ada Ventilasi Saya tidak bisa Menggunakan ini Dengan tangan Berarti kita Membutuhkan Sebuah alat Dan gue masih Penasaran Siapa yang telah Menjawab Siulan gue Atau mungkin Itu monsternya Tapi gak mungkin sih Ini ada pintu nih Terkunci dari Sisi sebelah kanan Oke Bentar ya Sambil jalan Kita sambil bersiul Ah Suara berasal Dari sini Tempat apa ini Kamu kah Kayaknya bukan deh Eh Banyak banget darah Wah Di balik pintu ini Sepertinya telah terjadi Pemutilasian Tempat apa nih Oh ini ada Ada lagi nih Locker Terkunci Ada beberapa Barang Locker ini Terkunci Atau mungkin Gue harus mencari Kode lagi ya Teman-teman Untuk membuka Locker tersebut Terkunci Gak bisa Oh Ini tempat kita Tadi lewat ya Sebelumnya Kalau kita tidak Menggunakan flashlight Kita gak bisa masuk guys Waduh Baiklah kalau begitu Sekarang berhubung kita Sudah punya flashlight Jadi kita bisa menjelajahi Ruangan ini Oke Sebelah sana Sudah kita jelajahin Berarti kita coba Ke arah sini Tempat apa ini Gak ada barang Sama sekali Dan dia Sepertinya Sedang Hormat Halo Tapi pada saat dia Hormat Moser itu datang Dari arah pintu itu Dan menyerang dia Hehehe Ini Ini Sepertinya Kaset film ya Nanti Akan ditampilkan Ke projector Projector ini ya Aduh Baiklah kalau begitu Berarti gue harus mencari Kode Satu lagi Film Untuk ditampilkan Ke projector itu Let's go Oh Hey Halo Hey Hey Temanku Brother Ya Kenapa dia tutup Aku disini Gak perlu takut Aku orang baik Aku mau menyelamatkan Kalian Ya Yaudah deh Ditutup guys Gue gak tau Tempat bersembunyi Find something to hide Oh ini dia Uh oh Oh itu dia monsternya Guys Kita gak boleh bersisik Itu monsternya Dia memiliki center Di bagian Kepalanya Tangan dia Menyerupai kawat Seperti bajak laut Tubuh dia Banyak banget Karang-karang Dan bebatuan Uh oh Monster siapa ini Monster apa ini Aku takut Oke Kita bisa keluar Tapi sebentar Kita pastikan dulu Semua aman Jangan bilang Gue akan dikejar-kejar Oleh dia Uh oh Semoga sih tidak ya guys Disini masih versi demo Loh Developer Jangan dulu ya Oke Aman Oh ini pintu kebuka Ini pintu kebuka Sebelumnya tertutup guys Dia kenapa tuh Ada kertas lagi Jarum jam Jam ding-ding Tapi di angka 10 nya menghilang Saya gak tau ini Apa ini Ada locker lagi yang tertutup Atau mungkin locker ini ada sangkut pautnya Dengan Gambar jam ini 10 11 12 Atau 2 Aduh Aku gak tau guys Coba yuk kita jelajahin lagi teman-teman Siapa tau kita mendapatkan clue yang lain Atau mungkin Gue harus mencari gambar jam Atau mungkin Gue harus mencari jam Gak tau Sumpah ini game Gak ada namanya clue lagi loh Jadi Rizal pun bingung Oh ini ada jam nih 11 7 Gak tau apa itu Coba kita cari yang lain ya Ada angka 11 sama 7 Siapa tau gue menemukan Jam yang lain Dan by the way Si monster itu masih ada Si monster itu masih ada Atau dia sudah menghilang Oh Itu bukan Itu bukan Suaranya kok Seperti ada orang yang membuka pintu ya Oh ini kamu Bentar Kita coba untuk cari jam lagi guys Siapa tau jam yang selanjutnya kita temuin Berbeda dengan yang tadi kita temuin ya Dia sedang menyapa Tiba-tiba diserang Gak ada Cuma ini loh yang kita temuin Jam 7 dan 11 Bentar Di ruangan sini apakah ada Gak ada temen-temen Kayaknya Emang itu deh Satu-satunya jam Coba kita pergi lagi kesini Gak ada guys Gak ada guys Atau Emang itu kali ya 11 7 Coba deh Kita coba buka ya 11 7 Siapa tau benar Tapi kan kita butuh 4 angka ya Atau mungkin 11 11 Bentar 11 10 Gak bisa 11 0 7 Atau 11 7 Atau 10 11 Gak bisa Kalau kita lihat disini Angkanya itu 10 yang hilang Dan kita lihat di jam itu 11 sama 7 guys Coba kita lihat lagi ya Gimana nih Gak ada clue sama sekali loh Gak ada clue sama sekali loh Gak bener-bener mencari 4 angka tersebut guys Bentar Coba kita pahami ya 11 di angka kiri 7 di bawah 11 0 7 Tidak bisa 0 7 11 Belum tau Kita coba nanti Atau mungkin Kita hitung menitnya guys 10 10 20 30 35 Atau mungkin Yang dari 7 ke 11 10 20 25 Aduh Gimana ya Coba yuk Kita penasaran sih Karena yang kalau kita lihat Dari gambar tersebut itu Mengarahkan arah jam Coba ya Kita hitung dulu Di 0 7 0 7 11 Gak bisa Atau 7 7 11 Gak bisa Berarti coba 11 25 25 Atau mungkin 35 Ah 35 ternyata Oke guys Jadi Kalau kalian bingung Tadi kan Jarum pendeknya itu Di angka 11 Dan jarum panjangnya itu Di angka 7 Nah kalian hitung aja tuh Permanitnya Dari 1 2 3 4 5 6 7 Kalau dipenit Ini tuh 35 menit Jadi jam 11 Lewat 35 menit Oke Wah Mantap ini Sedikit pusing nih Puzzlenya Dan by the way Gue mendapatkan Obeng Obeng ini berarti Kita bisa buka Untuk Ventilasi bawah ya Oh oh Itu dia Ada monsternya Ada monsternya Dan gue Harus lewat Sana guys Pelan-pelan Matikan Matikan Senternya Kita lihat ya Oh aman Aman Kemana dia pergi Aduh Gak tau deh Ayo cepat 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 Jangan sampai tertangkap ya Kita buka guys Bisa gak Oh bisa Bisa Ini tempat apa nih Ventilasi udara Ada dua jalur Oh kita pergi ke kanan Hmm Sebuah ruangan Oh ada orang lagi nih Moon sigil Ah Guys Moon sigil ini Kalau gak salah Kita pernah lihat Ada di pintu Yang menyerupai Gambar bulan Wah Gak tau sih Bener apa enggak Tapi Tadi gue mendengar Ada suara Monster itu Bernafas Waduh Jangan deh Dan ini apa nih Projector slides Ini dia nih Filmnya nih Berarti sekarang Gue bisa Untuk pasang ini Ke Monitor Projector tersebut ya Oke Bentar Arahnya itu Sebelah sini Kalau gak salah Oke Kita kesini Untung aku masih Ingat Teman-teman Gimana full Full versionnya Kayaknya deh Lebih luas lagi Kayaknya guys Yuk kita pasang Yuk Gambar Tempat ruangan Oh ini locker nih Locker yang tadi terkunci Ada saklar guys Tuh Ada saklar Dimana tuh Bentar Kita pahami dulu Oke Nah Posisi begini Ada palu Ada radio Ada ban Oh Di belakangnya Oke Oh Hei Siapa tadi Ya kamu Temanku kah Kenapa kamu Menulis Seperti itu Jangan buat Rizal takut Kenapa kamu Tidak Menampakkan Saja Kenapa Masih Bersembunyi Teman-teman Kok Seperti itu ya Bentar Dimana ya Tempat tadi ya Yang kita lihat Di projektor Aku sedikit Lupa guys Dua orang Dua orang ya Teman-teman Pertama menoleh Disini Dan tadi Menoleh Di tempat Kita mau keluar Dari pintu itu Oh Serem Oh ini dia nih Tempat tadi itu Ada orang Yang sedang duduk Dan posisi Sebelah kanan Nah Ini yang kita lihat Di projektor itu Dan ini lockernya Nah berarti ada Di sampingnya Oke Mantap Nah ini dia Sakelarnya Hmm Terbuka Mamma Mia Dan sekarang Kita menemukan Sunseagull Sunseagull ini Berarti kita akan Pasang di pintu Yang tadi kita lihat ya Kayaknya bener sih Dimana tuh Pintunya dimana ya Mantap Oh Ada monster Suara monster Dimana Kaget Aku kira itu Monsternya Pintunya dimana Serem guys Serem guys Oke Yuk Kita pasang Kayaknya disitu deh Bener kan disini ya Eh No Oh iya nih Kita pasang nih Ya Ya Gue ketanggep Sebentar Itu monsternya Gede banget guys Kok seperti orang ya Cepet 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 No Ya Ketanggep gue Aduh Diapain nih Uh oh Gue dilempar Apakah aku harus Kabur Ya Gue kabur guys Lihat monsternya Serem banget Dia memiliki Cahaya di bagian Kelapa Dan dia Seperti bajak laut guys Dan gue harus Kabur Cepat 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 Dia gak hidup kan Dia gak hidup kan Aman aman Uh oh Rizal cepat Keluar Ayo Iya Gue ketanggep gak Gue ketanggep gak Gue ketanggep gak Kayaknya aman deh Wah Lega Aku bisa berhasil Teman-teman Uh oh Ternyata Aku tertanggep Yah Ketanggep Wah Gue dilempar ke bawah Wah Selesai guys Ternyata Sampai disitu saja Terima kasih Sudah bermain Lazaret demo Dan Kita akan Rilis di full gamenya Di 2023 Tapi sekarang ini 2024 Enjoy untuk demonya Dan jangan lupa untuk Wishlist game ini Di steam Ya udahlah teman-teman ya Di game awal Begini aja Sudah bikin saya menegang Gimana nanti Full versionnya guys Kayaknya gue bakal Harus sneaky-sneaky Jangan sampai tertangkap Oleh makhluk tadi Yah Gue gak tau lagi nanti deh Jadi buat teman-teman Semuanya terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Di Rizal Gaming Bye-bye